Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ngaum dan bangga ya, menjadi hewan yang paling besar dan paling kuat. Hohoho, akulah hewan yang paling kuat di hutan ini, tak ada yang bisa melawaniku. Bejalan-bejalan mengelilingi hutan, sang singa semakin menjadi sombong dengan tubuhnya yang kuat tadi. Merasa dialah binatang yang paling hebat. Tapi teman-teman, ketika sang singa lagi asik berjalan-jalan di hutan, tiba-tiba ketika dia jalan, sebuah perangkap manusia menangkap sang singa. Oh, tolong, tolong, siapa yang berani menangkapku? Oh, siapa yang berani menangkapku? Bekeraja hutan. Tiba-tiba, tiba-tiba keluar dua orang manusia dari persembunyiannya. Akhirnya, perangkap kita mendapatkan singa yang besar. Wah, akan kita bawa ke hutan singa ini, lalu kita akan bawa dia ke kota untuk kita jual. Ya, tentu hakannya mahal dan kita akan menjadi kaya raya. Aku tidak mau tekurung di sini. Aku tidak mau menjadi penghuni kota. Aku tidak mau dibawa ke kota. Tolonglah aku. Menangis dan menangislah sang singa, teman-teman. Dan sang singa mendengar lagi bahwa manusia akan meletakkannya di sebuah kurungan dan akan dipetontonkan di kota nanti. Oh, aku akan menjadi tontonan manusia. Oh tidak, aku tak akan bebas lagi. Singanya menangis, saya menangis semua yuk. Suaranya besar, suaranya besar. Masa singa suaranya kecil? Ayo, ayo kita menangis yuk. Aku tertangkap, aku tidak ingin menjadi tontonan manusia-manusia di kota itu. Tentu aku akan tekur, tak akan merasakan bebasnya hutan ini lagi. Sang singa pun menangis, teman-teman. Sambil menangis terseduh-seduh. Ternyata sang bangau terbangun dari tidurnya. Hah? Aku bermimpi. Oh, untung sekali aku bermimpi. Aku tidak jadi menjadi kupu-kupu yang akan dibangsa oleh si elam. Aku tidak jadi ikan yang akan ditangkap oleh gurita. Dan aku bukanlah singa yang akan dipetontonkan di kota. Terima kasih. Aku menjadi bangau yang akan dibanggahkan oleh penghuni-penghuni kolam ini. Lalu si burung hantu pun tertawa melihat bangau yang memimpi. Hai, kau bermimpi ternyata. Ya, aku bermimpi. Nah, kalau begitu bagaimana? Apakah kau mau lagi menjadi hewan yang lain selain tubuhmu? Oh, tidak. Aku tak menginginkan itu. Menakutkan dan tidak mengenakan. Aku akan membangga dengan buluku yang putih. Kakiku yang tinggi. Wah, aku sangat bersyukur Allah menjadikan aku seikah bangau yang cantik di kolam ini. Oh, untunglah kau sekarang sadar bahwa semua ciptaan Tuhan itu harus kita syukuri. Karena Tuhan menciptakan kita dengan perbedaan-perbedaan yang indah. Wahai kawan, lihatlah pelangi. Dia berwarna-warni tetapi selalu indah. Begitu juga dengan kita malu keciptaan Tuhan yang berbeda-beda tapi kita tetap bersyukurinya. Nasihat si burung hantu kepada si bangau. Gimana teman-teman? Mau jadi bangau tidak teman-teman? Tidak mau, aku mau jadi manusia. Iya, mau jadi manusia. Nah teman-teman, apapun yang sudah diciptakan oleh Allah, kita harus mengucapkan syukur. Karena Allah tahu yang terbaik buat kita semua teman-teman. Mana dong tepuk tangannya? Mana tepuk tangan buat bunda? Wah, jadi cerita kita tentang bangau yang akhirnya bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada tubuhnya. Itu juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita harus bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Kita harus bersyukur dengan apa yang telah diciptakan Allah kepada kita. Kita harus bangga dengan apa yang kita miliki. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Karena Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita tentunya ya. Iya bunda. Kalau ajak bersyukur tidak? Bersyukur dong bunda. Bersyukur kenapa? Karena aku bisa berjalan dan bisa bicara kepada teman-teman yang ada di TV bunda. Bersyukur juga bunda. Iya, kalau ranum bersyukur apa ranum? Karena apa nun? Karena sehat. Aku mau sakit. Iya teman-teman, itu tangan dong buat teman-teman kita semua. Dan teman-teman tak terasa satu jam kita sudah bersama di layak televisi kebanggaan kita. Dan tibalah waktunya kita akan mengakhiri acara kita hari ini. Tapi tidak boleh sedih kita akan kembali lagi di lain waktu. Di jam yang sama setiap Rabu siang di TVRI berkulu. Tentunya TVRI kebanggaan kita. Nah teman-teman, akhir kata bunda ini dan teman-teman mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.